Intro Salah satu keeper masa depan Persija Jakarta yaitu Cahya Supriyadi menjadi andalan di bawah Mistar Timnas U20 di ajang kualifikasi Piala Asia. Namun sangat disayangkan, Cahya Supriyadi mengalami insiden yang sangat mengerikan di laga melawan Hongkong. Kemenangan Timnas Indonesia U20 menghadapi Hongkong harus dibayar mahal, karena penjaga gawang asal Persija Jakarta ini mengalami cedera yang cukup serius. Dimana dirinya mengalami benturan keras dengan pemain Indonesia lainnya, sehingga dia pun harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Nampaknya Cahya Supriyadi kehilangan kesadaran setelah berbenturan dengan salah satu pemain Timnas Indonesia. Cahya pun dengan segera dibawa menggunakan ambulans untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat, untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan dari kondisi Cahya Supriyadi, namun tentunya Jakmania berharap, keeper masa depan Persija Jakarta bisa segera pulih, karena dia menjadi pilar penting bagi Timnas Indonesia U20 di ajang kualifikasi Piala Asia. Cahya Supriyadi merupakan keeper kedua Persija Jakarta, walaupun belum mendapatkan menit bermain di Persija. Namun kualitasnya sangat dipercaya oleh pelatih Timnas Indonesia, sehingga dirinya selalu menjadi pilihan utama di bawah mistar Timnas U20. Semoga Cahya Supriyadi bisa segera sembuh dan bisa pulih, agar bisa kembali bermain untuk membela Timnas Indonesia di laga berikutnya. Terima kasih telah menonton!